Halo game, selamat datang di pembahasan seputar Tokyo Revenger Pada kapter 226 kemarin, akhirnya diperlihatkan cara bertarung dari Sanju yang dimana dia menggunakan sebuah pipa besi yang terinspirasi dari babang Kazutora Lucinya di kapter tersebut, Sanju yang disipur oleh Mikey dari kejauhan dan merasa sangat percaya diri sampai-sampai mengincar Kakuchou dan malah dipojokkan oleh trio maut dari Rokuhara tersebut Sejauh pertarungan tiga dewa kali ini, Rokuhara dan Brahman lebih mendominasi pertarungan yang dimana anggota dari Kanto Manji diacak-acak oleh kedua geng tersebut Terus, bagaimana nasib Sanju yang saat ini sedang diapit oleh trio maut Rokuhara? Sebelum gue membahas kemungkinan kelanjutan dari kapter 226 gue mau ingatin kalau ini adalah konten spoiler yang di beberapa seri semangatnya belum dianimasikan Oke geng, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas-ken Disini yang ingin pertama gue bahas adalah Akashi Haruchiyo atau biasa dipanggil Sanju Dari awal kemunculan Sanju di Tokyo Revenger hanya di kapter 226 lah yang akhirnya memperlihatkan gaya bertarung dari seorang maniak yang bernama Sanju Memang sebelumnya di versi anime, Sanju diperlihatkan bertarung melawan Valhalla yang dimana scan itu hanyalah sebuah tambahan dari studio Lieden Film Bukannya mengincar Takemichi atau yang sepadan dengannya Sanju malah memilih lawan kelas berat yang dimana dia menargetkan Kakuchou yang merupakan seorang top dog di Rokuhara Karena merasa senang sudah berhasil menyerah Kakuchou dengan sebuah pipa besi Dari arah belakang Sanju kemudian dikagetkan oleh serangan dari Haitani Ran yang saat itu juga menggunakan tongkat besi kesayangannya Nah dari sini nih kita akan membahas nasib dari Sanju yang bisa saja membuatnya terbunuh Pertama-tama kalau diukur dari segi kekuatan Sanju sudah jelas berada di bawah Haitani bersaudara dan juga Kakuchou Seandainya Sanju nekat melawan Ran sendirian tanpa bantuan siapapun Sudah sangat dipastikan Sanju akan mati dikarenakan Ran sendiri adalah petarung berdarah dingin Yang dimana dia sudah pernah membunuh ketua dari Ropongi dan hampir membuat Hakai tewas pada saat insiden Toman versus Tenjiku terjadi Tiga cara Sanju selamat dari mereka bertiga di kap terselanjutnya Menurut opini gua yang pertama adalah Mikey dan Koko akan turun ke lapangan untuk membantu Sanju Yang kedua Sanju mengeluarkan kartu asnya dengan mengeluarkan sebuah pistol dan membuat Haitani bersaudara mundur dari hadapannya Sementara untuk yang terakhir Sanju lebih memilih mundur yang dimana dia akan terlihat seperti seorang pengecut Kalau seandainya Sanju tetap melawan salah satu dari mereka bertiga Sudah sangat dipastikan Sanju sendiri akan berakhir kalah atau malah menyusul Draken ke alam bakar Berpindah ke sisi Kakucho itu Sepertinya Kakucho disini mendapatkan nerf dari Monton yang dimana terlihat Kakucho kewalahan menghadapi anggota dari Kanto Manji Untuk sekelas Kakucho itu seharusnya bukan sebuah masalah besar menghadapi beberapa petarung kelas menengah Bahkan di pertarungan Toman vs Tenjiku Kakucho sendiri berhasil meratakan semua wakil Kapten Toman seorang diri Tapi sayangnya di pertarungan tiga dewa kali ini Sekelas petarung berat seperti Kakucho berhasil ditahan oleh tiga petarung biasa Yang dimana dirinya kemudian mendapatkan serangan langsung dari Sanju Kalau dibilang anggota Kanto Manji itu sangat kuat, lihatlah ke sisi pertarungan dari Mochi Di sana Mochi terlihat membabi buta Kanto Manji yang dimana seluruh anggota Kanto Manji langsung kena mental Karena mengetahui kalau lawan mereka saat ini adalah para monster yang dulunya adalah generasi S62 Menurut Opinigo sendiri, kelemahan Kakucho itu disebabkan karena dia terlalu fokus ke arah Maiki Di sana sepertinya Kakucho sedikit kesal karena Maiki tidak melakukan pergerakan sedikitpun Kakucho pada saat itu sebenarnya bukan ingin melawan Maiki Tapi dia seperti kesal karena Maiki tidak mengetahui kalau sahabat terdekatnya mati konyol begitu saja Atau mungkin yang kedua Kakucho kesal karena Maiki sudah tidak peduli lagi terhadap teman-temannya Nah buat pertarungan yang terakhir Menurut kalian siapa yang akan menang dalam pertarungan 2 vs 1 antara Benkei, Waka vs Terano Shot? Di sini gue berani taruhan kalau pemenang dari pertarungan itu adalah Benkei dan Waka Dari kapter 225 terlihat sebelumnya kalau Benkei berhasil menahan serangan Shot dengan sangat mudah Benkei disitu juga berkata kalau pukulan yang dilayangkan Shot sangat lemah bahkan untuk orang seukurannya Kalau dilihat dari sepak terjang Waka Benkei di kapter 226 Mereka berdua adalah sesepuh dunia pergengan Yang dimana Waka sendiri bisa menjadi seorang ketua dari 12 geng yang digabungkannya Bayangkan cuy, 12 geng loh Bukan jumlah yang sedikit cuy Terus untuk Benkei sendiri, dia adalah seorang petarung kelas berat Yang dimana dulu dijuluki Red Cliff atau Tembok Tinggi Karena memiliki pertahanan tubuh yang sangat absolut Mereka berdua ini seharusnya memiliki level yang sama dengan Mikey dan Terano Shot Namun karena status mereka pada saat ini bukanlah seorang ketua geng Jadi banyak yang menganggap kalau kemampuan mereka berada di bawah 3 dewa saat ini Alasan kenapa di sini gue berpikir kalau Waka dan Benkei levelnya ada di atas Senju Dilihat dari latar belakang mereka dulu ketika Shinichiro berhasil menggabungkan Waka dan Benkei menjadi satu Mereka pun kemudian membentuk geng Black Dragon generasi pertama Yang diketuai oleh Shinichiro Sano Kemampuan bertarung dari Shinichiro sendiri jauh di bawah Waka dan juga Benkei Namun karena Shinichiro adalah seorang ngaber yang memiliki jiwa sosialitas yang tinggi Maka orang-orang pun menaruh hormat kepadanya Dan kemudian menjadikan Shinichiro sebagai ketua dari mereka semua Waka dan Benkei ketika berada di geng tersebut memiliki jabatan sebagai unit penyerang dan juga pertahanan Yang dimana status jabatan mereka berdua berada di bawah kendali Shinichiro Jadi kesimpulannya, status jabatan Waka dan Benkei di Brahman kali ini Juga tidak menutup kemungkinan kalau kekuatan mereka berdua berada di bawah Akashi Senju Untuk hasil pertarungan Waka dan Benkei vs Shot di Kapter selanjutnya Gue sangat yakin 100% kalau mereka berdua pasti akan memenangkan pertarungan itu Tapi kalau Shot ternyata dibantu oleh eksekutifnya atau melakukan kecurangan seperti membawa senjata api Maka Shot pun kemungkinan bisa membalikan hasil dari pertarungan tersebut Di R kali ini gue sangat yakin kalian pasti menginginkan Sanzu tewas dalam pertempuran tiga dewa Jika Sanzu berhasil disingkirkan kemungkinan sedikit masalah untuk masa mendatang Pasti akan sedikit berkurang Tapi sepertinya Ken Wakui masih memiliki kartu as Yang dimana kehadiran dari Hanma belum diketahui secara pasti Jika ternyata Hanma dimunculkan dalam R kali ini Mungkin akan terjadi kembali plot twist yang sangat membagongkan Oke geng segitu dulu pembahasan singkat gue mengenai kemungkinan kelanjutan dari kapter 226 Maaf jika ada salah-salah kata dalam pengucapan dalam video kali ini Like jika kalian suka teori ini dan jangan dislike jika kalian tidak suka Oke geng jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info menarik seputar Tokyo Revenger lainnya Salam Ito Zoora